seputar sepak bola, berikut ulasannya keresahan makin meningkat di kalangan beberapa pemain Manchester United di tengah keterpurukan klub musim ini bahkan ada yang mulai meragukan kemampuan sang manaj krisis kepercayaan mulai melanda klub raksasa Liga Inggris Manchester United kabarnya, para pemain mulai meragukan kemampuan sang manaj bahkan, menurut sumber di ruang ganti para pemain Manchester United juga diambiam saling membenci satu sama lain sehingga bisa menimbulkan masalah besar bagi Ten Hag kondisi terburuk dialami Manchester United usai disingkirkan Newcastle United di ajang piala Carabao pada Rabu kemarin The Magpies menang 3-0 berkat gol Miguel Almiron, Lewis Hall dan Yowilo kini, keresahan makin meningkat di kalangan beberapa pemain Manchester United di tengah keterpurukan klub musim ini menurut Manchester Evening News, bukan hanya terhadap manajer kini ada kebencian yang membara di antara pemain tertentu terhadap rekan satu tim beberapa pemain juga sudah tidak terkesan dengan arahan umum klub saya memahami ketika hasilnya tidak sesuai maka logis mereka mempertanyakan hal itu kata manajemen setelah timnya kalah dari Newcastle tetapi saya yakin saya bisa melakukannya saat ini kami berada di posisi yang buruk dan saya bertanggung jawab atas hal itu imbuhnya Ten Hag tercatat sebagai manajer terburuk MU manajer Manchester United Eric Ten Hag Darren Staples AFP Manchester United melanjutkan kampanye liga mereka pada hari Sabtu ketika mereka bertandang ke Markas Fulham Man United secara mengejutkan telah kalah 8 kali dari 15 pertandingan mereka musim ini termasuk kekalahan kandang 0-3 berturut-turut dari Man City dan Newcastle meski ada krisis di Old Trafford Ten Hag berjanji untuk terus berjuang memperbaiki tim Ten Hag pun tercatat dalam sejarah sebagai manajer terburuk MU sejak 1963 MU belum pernah kalah 8 kali dari 15 laga awal musim sejak musim 1962 per 1963 desakan pergantian manajer pun mulai merebak terutama di media sosial tak putus asa Ten Hag janji perbaiki performa tim manajer Manchester United Eric Ten Hag menyaksikan jalannya pertandingan Liga Inggris saat melawan Manchester City di Old Trafford Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023 Paul Ellis, AFP Ten Hag menyadari tekanan hebat sedang dihadapi dirinya dia menolak mengibarkan bendera putih dan berjanji untuk membalikkan keadaan saat ini dengan membawamu bangkit seperti musim lalu yang sempat loyo di pekan-pekan awal saya seorang pejuang dan saya tahu kondisi tidak selalu sesuai keinginan dan kami mengalami banyak kemunduran musim ini sejauh ini namun anda juga harus menghadapinya dan itu tidak pernah menjadi alasan ujar Eric Ten Hag dalam wawancara dengan media Inggris pelatih asal Belanda ini minta dukungan pemain pemain Manchester United, Bruno Fernandes Kiri dan Casemiro melakukan selebrasi setelah keduanya mencetak gol ke gawam Nottingham Forest dalam pertandingan pekan ketiga Premier League 2023 per 2024 yang berlangsung di Old Trafford, Manchester, Inggris Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 Up Photo, John Super saya memaham, ketika hasilnya tidak bagus maka ada proses logis yang mempertanyakan hal itu saya yakin saya bisa melakukannya saya telah melakukannya di semua klub saya dan juga tahun lalu saya melakukannya di sini juga Ten Hag juga meminta dukungan dari para pemain agar bisa bangkit kembali membawamu ke masa kejayaan Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial Terima kasih telah menonton!